Kekuatan Super Saiyan 3 adalah 4 kali lipat dari Super Saiyan 2. Membuatnya 8 kali lebih kuat dari transformasi Super Saiyan biasa. Goku Super Saiyan 3 bang rambutnya gimana atas nama panggil aja nama. Oke kita buat ya teman-teman di tutorial penggambar tanpa teori. Tapi sebelum bikin rambutnya kita bikin mukanya dulu ya. Apa gunanya rambut doang tapi tanpa muka kita bikin mukanya dulu seperti ini teman-teman. Karena gak ada alisnya kita bikin seperti ini aja ya. Nah ini untuk bagian matanya. Seperti ini teman-teman ini Super Saiyan 3 mirip Gara ya gak ada alis. Ini untuk bola matanya seperti ini. Kita arsir tipis lalu kemudian kita bikin pupilnya. Seperti ini untuk kerutannya teman-teman seperti ini. Lalu kemudian kita bikin hidungnya. Garis tegak lalu bikin lengkungan seperti ini. Ini untuk garis bayangannya. Ini untuk mulutnya teman-teman. Ini untuk detar mulutnya. Ini untuk dagunya. Kira-kira aja ya. Tengah-tengah lah. Nah ini untuk bagian pipinya seperti ini. Tarik garis. Tuh kan. Mudah. Mudah hanya untuk orang yang terlatih. Jangan putus asa ya. Jika kalian sedang latihan menggambar. Gak mirip-mirip itu jangan putus asa. Karena semua hal itu butuh proses teman-teman. Ini untuk bagian lehernya. Urat kawat tulang beton. Lehernya aja gede banget ya. Ini untuk bagian telinganya seperti ini. Seperti ini rambutnya agak susah ya teman-teman. Tapi kita lihat aja lah. Ini detail telinganya seperti ini teman-teman. Kita kasih detail lehernya. Nah ini lehernya gede banget ya. Kayak aderai. Lalu kemudian kita tarik garis untuk bagian pundaknya. Seperti ini. Nah ini untuk bagian dadanya. Dadanya bidang banget. Dada manuken. Nama cekolot bahala masih naih. Nah ini untuk bagian dalamnya yang agak robek-robek sedikit ya. Ini untuk bagian kawas luarnya. Yang warna orange itu. Robek-robek. Ini ceritanya robek-robek. Nah ini untuk bagian rambutnya teman-teman. Perhatikan baik-baik ya. Nah seperti ini. Ini perkiraan sajalah tengah-tengah. Ini untuk patokan kita tarik garis aja seperti ini teman-teman. Nah ini untuk bagian jidatnya yang agak melebar ke samping ya. Nah seperti ini. Perhatikan baik-baik jangan berkedip. Nah ini untuk bagian rambutnya. Seperti ini aja dulu. Tuh. Kayak. Apa ini? Seperti tanuk. Nah seperti ini. Kasih detail. Lagi. Agak melengkung. Jangan kaku ya jika kalian sedang menggambar. Nanti rampeolah kan gambar. Luas aja luas. Luasin ajalah gimana maunya. Gimana maunya tangan tapi terarah gitu. Ya. Jangan sampai bergetar tremor itu. Itu disebabkan karena gak luas tangannya. Seperti itu. Nah begini teman-teman. Semua hal itu butuh proses ya. Jangan pengen instan langsung mirip. Oh gak bisa. Ini harus belajar dulu. Harus sering dulu. Karena bisa itu. Karena terbiasa. Untuk bagian rambutnya. Rambutnya panjang banget nih. Tapi ini gak mahi teman-teman. Gak cukup ya whiteboardnya. Mohon maaf. Kalian. Tawahin aja lah di buku gambar lah. Tinggal tambahin sedikit-sedikit ujung-ujungnya. Lalu kemudian kita arsir. Sengaja saya percepat. Biar durasinya tidak terlalu panjang ya. Gini dong lah. Kalian juga bisa. Mohon maaf. Ini gambarnya agak jelek ya teman-teman. Semoga kalian menyukainya. Dan semoga kalian dapat mencoba di rumah dengan sangat mudah. Lakukan dengan perlahan. Jangan pernah terburu-buru. Nikmatin semua prosesnya. Karena semua hal itu butuh proses. Sampai jumpa di video berikutnya. Untuk tutorial berikutnya. Silahkan komen di bawah ya. Goodbye. Bye. Bye. selamat menikmati